Halo sahabat pecinta tanaman hias khususnya tanaman hias keluarganya sekulen ya hari ini kita akan memperbanyaknya lagi dengan cara apa ikuti ya caranya bagaimana supaya teman-teman juga bisa memperbanyak keluarganya sekulen ya ada bermacam-macam ini ada warna yang seperti ini dan ada yang warna seperti ini dan ada sebagiannya ya sudah kita perbanyaknya ini kita perbanyaknya dari daun bagaimana caranya ini yang sudah kita dapatkan perbanyakannya dari daun ini dia teman-teman ini ada beberapa daun yang rontok jangan dibuang kalau ada yang rontok seperti ini mau rimbun satu pot eh jenis sekulennya tabur aja seperti ini nanti akan tumbuh seperti ini dan seperti ini ini dia banyak ya dalam satu daun bisa menghasilkan beberapa dan ini hasil yang sudah kita dapatkan dari apa namanya potongan daun ini ada juga yang udah tumbuh ya ini dia teman-teman dan ini baru yang akan yang baru kita tanam dan ini yang udah tumbuh udah tumbuh dan ini dia teman-teman yang hasil yang kita tanam dari daun nah ini dia jadi kalau ada daun jangan dibuang ini ada beberapa daun yang sudah rontok ini jangan dibuang kita mau menanamnya dalam satu pot supaya bisa menghasilkan dalam satu pot itu rimbun seperti ini nah ini kebetulan ada satu dua dua pot ya ada ya dua pot sudah pada pada rimbun dan satunya sudah kita potong nah ini dia yang sudah kita potong ya kita ambil atasannya sudah dan ini akan kita perbanyakan lagi bagaimana cara kita memperbanyaknya ikuti ya teman-teman supaya bisa kita mendapatkan keluarganya sekulen seperti ini dan bisa seperti ini juga ini juga ini dalam satu pot hampir penuh juga cuman ini belum penuh masih kita tanam dengan beberapa daunnya ya ini kemudian teman-teman potongan daun yang tadi ini ada beberapa ada lima ya kita siapkan dulu potnya kami mau menanam di pot hitam ya pot hitam ukuran terserah teman-teman mau di pot besar ataupun di pot kecil tidak masalah ini sengaja kita buat di pot ini nanti kita tidak perlu memindahkannya lagi dalam satu pot kita bisa dapatkan lima keluarganya sekulen ya jadi siapkan dulu medianya medianya ini kebetulan kita pakai media yang campurannya banyak pupuk kandangnya supaya perkembangannya cepat nah kita siapkan kalau mau campur dengan apa namanya sekementah juga boleh tidak masalah ini sudah ada beberapa campuran juga yang bagus untuk keluarganya sekulen karena ini sudah ada campuran pupuk kandang dan kompos beserta dengan tanah bakaran sampah jadi apa yang ada kita campur terus ini ya tidak masalah yang penting banyak zat haranya itu yang penting dan cara menanamnya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan banyak sekulen seperti ini teman-teman jadi nanti jaga jarak supaya tumbuhnya aman seperti ini kita bisa mendapatkan empat bahkan lebih ya seperti ini jadi nanti kalau memang sudah tumbuh besar kalau mau kita pindahkan tinggal kita comot satu-satu nah ini dia ini sudah kita persiapkan lahannya kalau ada lagi nanti tinggal kita tanam disini 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 dan sampai penuh ya nah ini dia kalau sudah tumbuh teman-teman tinggal kita potong atasannya aja bisa kita tanam lagi nah begini cara supaya sekulen teman-teman bisa jadi banyak jadi selesailah sudah ini ada beberapa boleh kita tanam seperti ini nah ini seperti ini ini ada satu lagi kita comot aja nah kita tanam seperti ini jadi nanti tumbuh berjejer seperti ini cantik ya jadi kalau teman-teman mau apa namanya merawatnya menyiramnya jangan terlalu banyak penyiraman cukup kita semprot aja ini kebetulan gak kita siram karena medianya lembab ya karena medianya lembab jadi kita tidak perlu menyiramnya nah ini dia insyaallah dia akan tumbuh seperti ini seperti ini 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 dari dua daun dan ada beberapa daun nah ini dia teman-teman nah jadi akan tumbuh seperti ini dan ada yang sudah tumbuh ya nah ini dia yang contoh sudah tumbuh karena banyak yang sudah kita pindahkan nah ini dari daun ini tumbuh seperti ini dan ini dari daun ini kayaknya bisa kita ambil nah ini dia teman-teman sudah kita dapatkan tumbuhnya seperti ini jadi kalau sudah tumbuh seperti ini ini tinggal kita tanam aja setengahnya bisa dipotong bisa kita ini lagi ya tanam lagi oke ini tujuan kita tabur seperti ini biar penuh satu pot cantik seperti ini nah kalau sudah besar nanti baru kita pindahkan ataupun kita potong seperti ini supaya banyak cabangnya nah ini sudah mulai keluar oke jadi itulah dia teman-teman yang sudah kita praktekkan dan ini sudah sudah keluar juga ada yang belum ya nah beginilah cara supaya kita bisa mendapatkan keluarganya sekulen dengan cepat dan banyak hasil dari potongan daun jadi jangan dibuang lagi ini hasil dari potongan daun nanti ini pot kecil akan kita pindahkan satu persatu dan ini persemayan kita ini belum tumbuh ya jadi untuk penyiramannya teman-teman jangan sering-sering disiram lembab aja medianya dan boleh kita tempatkan di alam terbuka terkena sinar matahari langsung tidak masalah aman untuk tanaman hias keluarganya sekulen seperti ini sebagian banyak matahari semakin bagus dan kuat batangnya ya oke demikian video kita hari ini tentang bagaimana cara perbanyakannya keluarga sekulen ini supaya tumbuh subur lebat seperti ini ya daunnya lebar-lebar dan cepat punya banyak anakannya ini ada beberapa warna oke kunjungi selalu channel kami dan jangan lupa dukung terus channel kami ya makasih teman-teman semuanya selamat menikmati